Pencari suaka kembali menempati gedung ex-Kodim Kalideres Jakarta Barat. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena aliran air di gedung tersebut telah diputus. Para pencari suaka asal negara-negara konflik ini kembali ke gedung ex-Kodim yang berada di Kalideres Jakarta Barat setelah sebelumnya berada di trotoar di jalan Kebonsiri. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari pasokan air, pasalnya aliran air di gedung ex-Kodim ini juga telah diputus. Ratusan pencari suaka ini dijanjikan akan mendapatkan jaminan masa depan oleh pihak UNHCR dalam dua pekan ke depan. Sudah sebulan, para pencari suaka tidak mendapat bantuan listrik, air, dan makanan seperti yang dijanjikan. Untuk mencukupi kebutuhan pokok, mereka mengandalkan bantuan makanan dari warga dan juga sukarelawan. Dan pemeriksa untuk mengetahui kondisi para pencari suaka yang masih bertahan di gedung ex-Kodim Kalideres Jakarta Barat, kita bergabung dengan Wisnu Diharja di sana. Ya, Wisnu, bagaimana kondisi para pencari suaka di sana? Ya, Wilson, kondisi di lokasi ini, saya pertama jelaskan dulu, terlihat sampah sangat banyak di lokasi ini, kemudian ada juga sampah yang menumpuk, meskipun tadi saya melihat pagi tadi para pencari suaka juga ikut membersihkan pemukiman sementara mereka ini. Selain itu, kalau dilihat, terlihat cukup kumuh karena juga banyak pakaian mereka yang dijemur bergelantungan di sekitar gedung ex-Kodim ini. Dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pencari suaka yang mengatakan jika hampir dua bulan, satu bulan terakhir ini, mereka sudah tidak mendapatkan fasilitas ataupun bantuan, sehingga di lokasi ini sudah tidak ada air bersih maupun listrik. Sehingga air mereka harus mencari cukup jauh dari tempat pemukiman mereka ini, ada toilet umum, kemudian juga ada masjid, tempat mereka untuk mencari air bersih kebutuhan sehari-hari mereka. Dan untuk listrik mereka tidak mendapatkan, sehingga jika untuk listrik seperti mengisi baterai handphone, mereka harus menumpang di warung kopi ataupun di warung-warung lain yang menyediakan listrik untuk mengisi baterai dari alat elektronik mereka. Dan saya tadi berbincang juga, pasca adanya pertemuan antara perwakilan dari para pencari suaka asal negara-negara konflik seperti Afganistan ini, hari Kamis lalu mereka menemui dan langsung melakukan aksi juga di depan kantor UNHCR yang ada di Kebun Sirih. Mereka juga ada perwakilan yang bertemu dengan pihak UNHCR. Pihak UNHCR sudah memberikan janji kepada para pencari suaka ini, selama hasilnya dua minggu ke depan, pihak UNHCR akan memberikan kejelasan tentang masa depan mereka, bagaimana kelanjutan hidup mereka pada dua minggu ke depan. Dan selain itu, dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menjebatani mereka, para pencari suaka ini untuk bertemu dengan pihak UNHCR. Wilson. Baik, terima kasih Wisnu atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.